Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Iman Sudi Channel Oke pada kesempatan kali ini Saya akan berkunjung ke Bapak Boja yang kedua kalinya Dan di konten yang kemarin saya berkunjung di siang hari ya sahabat Dan di konten kali ini saya berkunjung di malam hari Dikarenakan saya pengen tahu spot malamnya seperti apa sih Perjalanan menuju ke rumah Bapak Boja Dan kemarin juga saya mendapat informasi juga gitu Bapak Boja tersebut pernah mati suri Dan di konten kali ini saya akan berbincang-bincang Ngobrol bersama Bapak Boja Seperti apa sih pernah mengalami mati suri tersebut Terus ikutin perjalanan Iman Sudi Channel sampai tuntas Bagi yang selalu menonton video saya sampai tuntas Didoakan semoga risiknya lancar Sehat selalu dipanjangkan umurnya Dimudahkan segala urusannya Amin Yuk kita langsung aja ke rumahnya Dan ini saya berjalan untuk menuju ke lokasi rumah Bapak Boja ya sahabat Dan beginilah spot jalan Kalau malam ya sahabat Mudah-mudahan Bapak Bojanya ada di rumah ya sahabat Dan kita bisa ngobrol-ngobrol Tentang selama beliau pernah mengalami mati suri Wow Benar-benar ini Spot akses jalannya Melalui pekuburan Dan Perhutanan juga Sahabat Benar-benar ini akses jalannya Mencekam sekali Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benar-benar ini akses jalannya Sangat mencekam sekali ini Dan kita fokus dulu ke bawah ini Karena kan takut ada ular berbisa Pokoknya pantengin terus videonya Simak sampai tuntas Biar gak penasaran Wow Kanan kirinya benar-benar ini Spot perhutanan Dan area kuburan juga ini Benar-benar ini Sangat memberani sekali Dan ini silaturahmi yang kedua kalinya Kalau kemarin di video yang sebelumnya gitu Saya bersilaturahmi Di siang hari Dan Kali ini yang kedua kalinya Saya bersilaturahmi Yang kedua kalinya Di malam hari Jadi pengen tahu spot di malam hari Seperti apa Di area Rumah Bapak Boja tersebut Wow men Spotnya ini Area perhutanan sekali Tanpa tetangga Dan dikelilingi Kuburan umum juga ini Benar-benar sangat pemberani Wow Benar-benar ini Sangat pemberani sekali Sangat pemberani sekali Sangat pemberani sekali Dan kebetulan ini Di hari Malam Jumat Sahabat Saya yang eksplorinya Mudah-mudahan beliau Ada di rumah gitu Dan kebetulan Di Konten kali ini Saya ditemani oleh Youtuber ARD Channel Dan Kartika Hidrotv juga Bantu subscribe-nya Bantu dukungannya juga Jadi Sekalian bareng gitu Bareng-bareng Iya Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Bapak Bojanya Ada di rumah Dan kita bisa Berbincang-bincang Ngobrol dengan beliau Benar-benar ini Area Di sekeliling Rumah Bapak Bojanya Benar-benar Perhutanan sekali Sangat pemberani sekali Benar-benar ini Spot malam ini Dan Pak Tetangga Dan tinggal sendirian Di tengah-tengah Kuburan ini Spotnya Spotnya Benar-benar ini Dan ini Dari permukiman warga pun Saya berjalan Sangat jauh sekali Oh men Spotnya ini Dan semua ini Benar-benar ini Spot Area perhutanan Sekali ini Dan Alhamdulillah Beliau ada di rumahnya Alhamdulillah Kita bisa ngobrol-ngobrol Dan disini juga Ternyata Ada konten kreator juga Dari Ari Bang Ari Hartanto Oh iya Bantu subscribe-nya juga Dan ini Alhamdulillah Ada di rumah ini Gimana kabarnya Mas Iya Dan di dalam juga Sudah ada Pemilik channel Ramping Susi Napple Kita langsung berbincang-bincang saja Dengan Bapak Bojanya Mengalami Perjalanan Seperti Tual Jadi Beliau itu Pernah Mengalami Mati Suri Dan dia Sangat ingat Betul Perjalanan Di alam Sata Atau di alam Beda Beda dimensi Nah Bapak bisa Coba ceritakan Itu pengalaman Selama Mati Suri Awalnya Bagaimana Awalnya Saya Nyangkul 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 dulu Nah Ahus Saya minum Saya Ini Pengen Dugan Menaik Kelapa Di situ Pas Rasa Saya Di jalan Pakai Itu Enggak Ini Enggak Jalan Gitu Lumanya Itu Tepat Pas Naik Itu Enggak Kerasa Naik Nah Disitu Di Atas Ada Kelapa Tua Itu Kelapanya Masih Ada Di Atas Saya Duluan Yang Jatuh Yang Jatuh Itu Saya Duluan Yang Jatuh Sampai Lohor Sampai Jampokat Kata Orang Orang Itu Jampokat Oh Jadi Lagi Mencangkul Bapak Terasa Aus Majat Kelapa Begitu Oh Jatuh Sudah Dinyatakan Meninggal Terus Pengalaman Bapak Selama Kemakin Nanti Bagaimana Saya Tuh Disitu Dikawal Orang Tua Disitunya Dikawal Gitu Tuh Disitu Ada Orang Empat Disitu Suruh Nanda Tangan Dulu Nanda Tangan Dulu Disitu Nanda Tangan Aduh Enak Disitu Ademnya Bukan Main Rasanya Bukan Main Sayang Mau Pulang Nah Jangan Ngomong Gitu Dulu Kasanya Sudah Saya Kamu Kamu Katanya Disitu Dulu Tuh Nanda Tangan Dulu Seberaha Windu Berapa Windu Tahun Berapa Windu Berapa Tahun Sepuluh Tahun Seberaha Gitu Seberaha Windu Berapa Windu Tulis Tulis Sudah Tulis Dikawal Lagi Tuh Kamu Kalau Tingkah Lakulan Amal Buatan Itu Yang Jujur Yang Benar Tuh Dituduhkan Sama Dikitu Tuh Orang Orang Badu Bodas Semua Tuh Kerajaan Kosi Gading Mas Kamu Campurnya Sama Dia Begitu Oh Begitu Kata saya Itu Yang Kelihatan Sama Bapak Itu Kayak Di Alam Terbuka Atau Di Dalam Gedung Atau Bagaimana Dalam Gedung Mewah Mewah Itu Kosi Gading Segala Itu Sama Mas Mas Abelah Disitunya Yang Korsi Korsinya Disitu Banyak Orang Banyak Orang Itu Baris 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 Nah Kamu Bakalnya Campur Sama Itu Oh Ya Sudah Saya Nggak Mau pulang Ini Akan Enak Saya Tuh Nggak Mikir Apa Nggak Mikir Apa Disitu Jadi Nggak Mikir Makan Nggak Mikir Apa Jadi Makan Makan Itu Mambung Baunya Air Kenyang Goring Bawang Nasi Udah Kenyang Udah Pulang Aja Kalau Waktunya Sudah Waktunya Dipanggil Katanya Gitu Oh Begitu Jalannya Kemana Kata Saya Itu Kan Hutan Kata Saya Begitu Kan Hutan Kata Saya Masuk Masuk Aja Tuh Bawa Yang 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 Kecil Itu Katanya Wah Saya Nggak Bisa Masuk Katanya Segede Gimana Pak Itu Lubang Ya Segede Gini Nah Kecil Nah Kecil Gini Jadi Jadi Sama Kakek Kakek Itu Bapak Itu Disuruh Pulang Ke Arah Hutan Suruh Masuk Ke Lubang Kecil Terus Bagaimana Pak Saya Itu Suruh Suruh Masuk Itu Bisa Katanya Masuk Aja Lurus Nah Pas Itu Saya Hidup Lagi Hidup Lagi Itu Suruh Masuk Ke Hutan Itu Jadi Yang Itu Udah Dibukain Kabe Itu Udah Udah Pake Kain Kapan Udah Udah Banyak Orang Yang Melayat Melayat Jadi Orang Orang Juga Pada Kaget Semua Hidup Lagi Kayaknya Pas Bangun Bapak Pas Disinya Sudah Dimana Itu Pas Dikain Kapangkan Ya Udah Disitu Udah Lagi 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 Udah Pake Itu Apa Namanya Yang Kapan 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 Orang Orang Pada Lari Mungkin Ya Pada Lari Kaget Kaget Semua Itu Jadi Bukain Saya Sendiri Berarti Pak Posisi Bapak Dari Mulai Jatuh Sampai Bapak Berada Deli Yang Lagi Berarti Lama Ya Lama Sampai Hampir Maghrib Kira Kira Berapa Sampai Dari Kematian Sampai Kebangunan Jam 2 Jam Lohor Jam 12 Sampai Dibawa Pulang Katanya Jam 4 Katanya Jam 4 Jam 4 Saya Hidup Lagi Sampai Tengah 6 Oh Tengah 6 Berarti Sampai Tengah Hari Ya Pak Iya Orang Orang Kaget Semua Nah Hikmah Dari Bapak Mengalami Mati Suri Ada Perubahan Misalnya Untuk Kehidupan Atau Misalkan Ada Yang Berubah Nggak Di Hidup Bapak Disitu Ya Ada Kebanyan Ya Mama Saya Kebanyan Enak Dini Tentram Enggak Enggak Padahal Sama Sama Gini Tapi Disitu Enak Banget Adem Rasanya Bukan Main Tuh Kawan Kawannya Banyak Jadi Orang Itu Enggak Ada Orang Yang Mati Jadi Jadi Orang Itu Jadi Menunggu Semuanya Semuanya Pak Maksud Kengahan Begini Mungkin Hikmahnya Setelah Bapak Mati Suri Untuk Kehidupan Bapak Sekarang Ini Bagaimana Apakah Ada Perubahan Dari Kehidupan Sebelumnya Sebelum Bapak Mengalami Mati Suri Mungkin Begitu Ya Perubahannya Perubahannya Begitulah Perubahannya Bipiran Jadi Ngemplong Gitu Jadi Adem Mungkin Sedikit Saya Simpulkan Pak Kata Guru Saya Begini Waktu Saya Dulu Om Haji Kalau Orang Yang Perah Mengalami Maksud Apalagi Diperlihatkan Keindahan Itu Kalau Urusan Dunia Itu Dia Tidak Tertarik Katanya Demikian Mungkin Salah Satu Alasan Bapak Menyendiri Di dalam hutan Di sini kan Bapak Sembilan Di dalam hutan Dekat Keburan Tidak Mau Ketemu Sama Orang Mungkin Seperti Itu Pikirannya Itu Bapak Katanya Tidak Mau Ketemu Sama Orang Lebih Serap Mendiri Disini Jadi Pekiran Saya Kalau Banyak Orang Banyak Ngomong Tidak Benar Jadi Saya Mau Mendiri Saya Juga Masih Belum Bisa Masih Belum Bisa Mendirikan Sebab Saya Kalau Di rumah Banyak Orang Ngobrol Tidak Benar Saya Mau Nah Bisa Disini Itu Saya Mau Mendiri Tidak Pengen Cari Yang Jalan Yang Benar Dimana Caranya Dimana Menggalinya Dimana Datanya Dimana Jadi Mencari Jati Diri Jadi Dimana Kebenaran Orang Kalau Orang Sholat Gampang Misalnya Sholat Gengging Gengging Sudah Kata Saya Begitu Tapi Kata Saya Kalau Orang Sholat Itu Untuk Diambil Isinya Kan Begitu Benar Enggak Benar Artinya Assalamualaikum Itu Melihat Apa Jangan Melihat Orang Yang Di Luhur Coba Melihat Orang Yang Di Handap Dimana Caranya Orang Orang Susah Tihana Kata Bulan Ramadhan Itu Supaya Elik Kata Saya Itu Iya Karena Orang Bulan Puasa Itu Aduh Ketengan Laparnya Kalau Luhurnya Saya Enak Iya Kan Kalau Saya Orang Susah Dimana Makanya Orang Supaya Kepengen Jadi Diri Dimana Datangnya Dari Mana Begitu Artinya Ruku Artinya Sujud Artinya Itu Dimana Caranya Isinya Dimana Kalau Orang Solat Itu Gampang Misalnya Solat Iya Kan Hari Allah Itu Apa Hari Allah Itu Allah Wakbar Allah Itu Belajar Wakbar Itu Minta Kan Kuasa Saya Hidup Dari Kusti Allah Kan Kuasa Kan Tuh Saya Pengen Begitu Caranya Saya Kan Belum Bisa Jadi Ngajinya Ngajik Begitu Jadi Saya Mati Suri Cari Itu Mungkin Banyak Hikmah Ya Dari Teman Teman Ada Yang Mau Ditajakan Selama Tinggal Disini Ada Kendala Enggak Pak Ada Kendala Si Ya Enggak Ada Terang Ada Saya Ada Kendala Kendala Apa Misalnya Suara 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 Banyak Tuman Saya Dicari Kalau Sudah Dicari Diam Suara Apa Suara Suara Yang Orang Nangis Yang Suara Kuntilanak Apa Itu Kan Saya Dicari Dicarikan Enggak Ada Enggak Takut Kalau ada Lagi Duduk Disitu Saya Ditangkep Gimana Gimana Teru Nemenin Disini Iya Kalau Ada Gimana Gimana Untuk Kesehariannya Apa Pak Kesehariannya Bapak Disini Pekerjaannya Sehari Harinya Nunggu Nunggu Begitu Nunggu Begitu 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 Berarti Hasilnya Dijual Ya Dijual Hasilnya Kalau Tung Tung Anaknya Kalau Ada Pesen Besok Terima kasih Saya Begitu Sehari-harinya Nunggu Nunggu Kadang-kadang Ya Apa Aja Oke Bapak Terima kasih Telah Berbagi Pengalaman Sepertinya Mudah-mudahan Kami Para Kondensator Bisa Membelajar Dari Cara Bapak Hidup Disini Dan Dari Pengalaman Bapak Terima 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 Semoga Sehat Selalu Pak Amin Oke Begitulah Cerita Dari Bapak Boja Selama Mati Suri Ya Sahabat Dan Begitulah Ceritanya Mungkin Cukup Sekian Di video Kali Ini Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Iman Sugi Channel Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh